Hai semuanya, welcome back Jadi seperti yang udah kalian lihat di judul Gue hari ini akan membahas mengenai Stress karena skripsi Wah menarik banget sih dong Hari ini gue gak sendirian Jadi gue hari ini ditemani sama my gorgeous friend Yaitu Ahmad Raufai Lanjut gak nih? Lanjut dong Eh ada orang yang laman Gue kunci Jadi Fai ini adalah temen gue di kampus Kita berdua sama-sama jurusan ke SOS Bener banget Dan kita berdua juga lagi di semester Akhir Betul banget Akhir Betul banget Kita berdua semester akhir dan emang lagi skripsi Kenapa nih Fai gue pengen ngomongin ini? Karena banyak banget cerita-cerita dari temen Mereka tuh kayak udah mulai apa ya Gejala-gejala depresi gitu Gimana ya? Sebenernya mungkin Ya emang beberapa orang ada yang gak kuat mungkin ya Menghadapi semua ini Kenapa gue bawa Fai kesini? Karena Fai itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan gue ilmunya Fai Gue mau ngakui sih ya Karena gue orang yang pintar banget Parah Fai itu juga sekarang lagi gabung di Komunitas Indudolai Indonesia Itu adalah komunitas pencegahan bunuh diri Tapi emang kita fokusnya di isu penyekatan jiwa Nah yang saja bunuh diri adalah khusus-isu khusus kita Dan memang pencegahan bunuh diri Oke disini kita walaupun emang orang awam sih bisa dibilang Tapi seenggaknya gue bawa Fai yang emang dia lebih ngerti masalah ini Jadi kenapa gue pengen ngambil tema atau fenomena atau isu ini Karena gue tuh kemarin-kemarin tuh kayak cerita-cerita gitu sama temen-temen yang lain Kalau misalnya temen-temen kita yang lagi skripsian itu Banyak yang mengalami gejala-gejala depresi Fai Ya gimana ya maksudnya gue kayak agak kaget aja Karena itu termasuk orang-orang terdekat kita gitu Oh oke menarik sih Menarik banget kan Fai lu kan udah banyak nih menggeluti hal-hal tentang kesehatan jiwa ya kan Lu gue mau minta pendapat lu dong dari sudut pandang atau dari pandang Atau dari kiblat manapun terserah lu deh gue bebas Apa sudut pandang tertang apa tadi? Tentang isu fenomena depresi karenoskripsi ini Jadi kalau dari sudut pandang gue Sebenernya menarik ya Karena menarik karena isu ini adalah dekat dengan pengalaman kita sendiri Karena emang kita juga kan sama-sama masih sangat akhir ya Oh betul Karena itu kita jadi benar-benar merasakan juga ketika ada temen yang merasa tertekan dengan masalah Kita tertekan dengan kondisi deskripsi mereka atau apalagi dengan segala proses penyelesaiannya Kita jadi benar-benar merasakan banget juga karena emang kita lagi dalam proses yang sama juga gitu Oke kita mengalami hal-hal yang sama juga Ya itu menarik Jadi kita bisa lebih empati kita tuh jadi lebih kena aja Karena ya kita feeling like Kita di kapal yang sama ya Nah The same boat Ya the same boat Jadi buat kalian yang udah follow instagram gue Atchitrancut dan Rovayahmat Nanti di sini kan ya Oke siap-siap Beberapa hari yang lalu kita udah pernah share di instastory kita Kalau misalnya kita berdua ini emang mau bikin video ini guys Kita mau ngasih kebebasan atau temen-temen Yang mau request Mau nanya Mau ngasih saran atau apapun Itu bisa DM ke kita berdua Dan udah ada sekitar seribu DM yang masuk ke instagram kita Subhanallah lu banyak sekali ya Lu kuat gak Fai untuk menjawab ini semua? Kalau dikasih lima tahun waktu sih kuat ya Dengan seribu pertanyaan Nah pertanyaannya nih Fai Siap gak? Lu deg-degan gak sih? Sebenernya deg-degan Ya deg-degan sih karena kita jadi bagian dari manusia juga Saya salah satu indikator orang dikatakan manusia dia deg-degan Karena dia punya jantung Oke jadi itu menandakan bu kita itu hidup ya? Hidup atau mati adalah tangan Tuhan Subhanallah Mama Dede Bukan Mama Dede lanjut Sasa Omat Pertanyaannya pertama Oke apa tuh? Gimana caranya coping mekanisme untuk mahasiswa yang sedang stress kripsi? Sebenernya gini sih Mungkin sebelum masuk ke dalam pertanyaan itu Gue pengen ngasih tau juga sih ke lu Dan mungkin temen-temen juga bakalan Melihat video ini Jadi sebenernya Dalam kondisi apapun Kita ada namanya Psychology Mungkin akan lebih anak Kalau gue perkenalkan dulu namanya Psychology Lepers Aid Sama halnya ketika ada orang yang misalnya kecelakaan Kan bisa ada langkah-langkah pertama yang perlu kita lakukan Pertolongan pertama? Iya pertolongan pertama Nah di psikologi juga ada Ketika misalnya ada teman-teman kita Kita menemukan teman-teman kita yang sedang dalam Mungkin kondisi yang tidak stabil Di masalah kesatuan jiwanya Kita bisa Ada tuh first aid-first aid-nya Langkah-langkah pertama yang mungkin kita bisa lakukan Untuk Menangani atau belakang mereka Apa aja tuh? Satu Kita Menjadi Listener Masanya listener yang baik Pendengar yang baik Artinya Maksudnya Mendengar ini juga kan Kadang Kita harus Somehow kita kan Kalau misalnya ada orang yang cerita ke kita Selalu punya Tuntutan untuk memberikan solusi Gitu kan Gak juga Jadi kalau misalnya ada teman kita yang cerita ke kita It doesn't mean kita harus memberikan solusi It's better It's better ya Kalau kita ngasih Dengerin aja apa yang pengen dia cerita Dengerin aja Kadang kalau orang yang cerita kita Mereka gak butuh solusi Lebih ke Ya lebih ke Pengen diarahkan Pengen cerita Dua adalah Kita kan sebagai teman nih Karena kita sebagai teman Kita sebagai orang yang mungkin awam di bidang psikologi Sama dengan saya juga sebagai awam Sebenarnya Cuma mungkin Akan jauh lebih Akan Orang-orang awam juga Sebenarnya bisa nih Apa sih Berhubungan Dengan orang Yang lagi dalam masalah kesatuan jiwa Dengan cara Karena kita semen Kita Kita support dia Empati lah Bahasanya kita empati Empati Oke Tiga Kalau misalnya Emang masalah yang dia alami Dan dia sangat overwhelmed Dengan masalah yang dia alami Dan kita jadi juga Merasa Bahwa Perlu ada penanganan khusus Untuk dia Ya ada banyak Kita coba encourage dia Untuk ke Profesional Oh ya Kita nyaranin Untuk mereka pergi ke Profesional Ya Itu penting Soalnya Penting banget Oh mungkin lagi Masa-masa krisis Masa krisis Benar Benar Pokoknya masa-masa yang kita Dia gak bisa control over that Kita juga gak tau Maunya bisa gimana Terus ngapain Kita harus cobain Kuran dia Ke psikolog Itu kalau dari sisi Psychological first aid Psychological first aid Dan itu Orang lain yang Menghadapi Berarti itu dari sisi Orang lain yang menghadapi Orang yang sedang deteksi Oh ya benar Atau namanya caregiver lah ya Atau teman Teman lah ya Nah kalau misalnya dari sisi Orang yang Sedang mengalami stres Itu sendiri Gimana Pak? Kopi mekanismnya Kalau dari menurut gua Caregiver Apa ya Orang yang lagi dalam masalah Kopi mekanism ya Kopi mekanism Orang itu kan sebenarnya beda-beda Beda-beda Caranya masing-masing Mereka memiliki Memiliki hobi yang beda Passion yang beda Kegeirahan yang berbeda juga Terhadap sesuatu Hanya saja Ada nih beberapa Hal yang perlu kita ketahui Satu Kita perlu ketahui Bahwa Untuk bisa memahami Kita punya Masalah kesatan jiwa Tonga Itu lebih ke Bagaimana kita Mengidentifikasi Diri sendiri aja Kalau misalnya Contoh nih Dengan segala takaran yang ada Dengan segala itu yang ada Sebenarnya normal Kita sebagai manusia Memiliki masalah itu Maksudnya Berhadapan dengan tantangan Berhadapan dengan tekanan Itu normal Itu proses hidup ya Itu bagian dari proses hidup kita Sebagai manusia Dan akan berkembang Setelah Sebelumnya waktu Saja ada nih Satu fase dimana We cannot control over it Dengan ada takaran yang ada Kita gak bisa kontrol itu Baik dari diri kita sendiri Atau sekitar kita Itu biasanya kan Sendirung membuat Jadi gak produktif Gak produktif Dengan Dengan segala hal yang ada Kita sendirung Untuk menghindari Masalah itu Itu Kondisi dimana Kita merasa Kita gak bisa kontrol Atas hal itu Itu adalah Berarti kita Perlu untuk Minta bantuan Korang lain Copy mechanism itu Biasanya akan lebih terlaksana Dengan baik ketika kita Dalam kondisi tadi Dalam kondisi bahwa Kita bisa kontrol itu Kita bisa kontrol Pantaran yang ada Masalah yang ada Kalau kita lagi skripsi Misal Mungkin kita ketemu Informan yang judes Atau misalnya Dosen kita Yang dosen Bipemibing Kendala-kendala lagi skripsi Iya Kendala-kendala skripsi Kan biasanya kita kayak Apa ya bahasanya Copy mechanismnya Ya mungkin Sebenarnya Dengan apa yang pengen kita Misalnya Kalau gue tipikal Kalau gue kan Baca novel Di tengah-tengah Atau mungkin Entah hanging out Kemana sama temen Ngobrol sama temen Nah itu Sebenarnya copy mechanism Maksudnya copy mechanism itu Mungkin lebih kepada Gimana cara kita Untuk Menangani Atau berhadapan Dengan masalah itu Dengan lebih konstruktif Hanya saja ketika Ada masalah Dimana kita Benar-benar Kita gak bisa Kontrol masalah itu Kita gak bisa Hadapi dengan masalah itu Nah itu Kita benar-benar Namanya perlu Seeking help Cari bantuan Cari bantuan Cari bantuan Kita ngomong sama temen Kita bicara Amat temen kita Apa yang masalah Kita alami Pokoknya jangan malu Untuk Jangan merasa Bahwa dengan Kita bercerita Kita orang yang lemah Sebenarnya enggak Karena ya manusia Selalu punya masalah Dan ya Apa yang kita Apa yang kita punya Masalah yang kita punya Kita gak bisa Kontrol Kita lebih baik Kita cerita Koron lain Yang tadi Sederhana aja Kayak Lo tuh ngobrol sama temen Itu udah benar-benar Liris stress lo banget Makanya kenapa gue itu Lebih seneng Mungkin lebih seneng Lebih kebanyakan di kampus Karena ketemu temen-temen Jadi Di sisi lain Ngerjain tugas juga Di sisi lain juga Ngobrol gitu Jadi benar-benar gak Stress, gak beban gitu Kalau ngerjain skripsi Agak khawatir juga Kalau ada temen-temen kita Yang tiba-tiba ngilang Dan kita gak tau kabarnya Itu kita juga khawatir ya Khawatir banget Supposed to be gak siapa? Iya Supposed to be khawatir Iya khawatir Gue juga pernah baca nih Di blog gitu Kalau gak salah Gimana caranya kita bisa Nanganin stress yang kita hadapi Nah yang pertama itu Meditasi Nah yang kedua itu Kayak berhenti sejenak Kayak kita tuh Menjaga jarak Menjaga jarak Sama tugas-tugas kita Sama skripsi kita Tapi jangan terlalu lama Dan terlalu jauh juga Nanti mereka juga berapa urus Nah yang ketiga itu adalah Do what you love Jadi lakukan apa yang Kalian suka Kayak hobi kalian Passionat lah ya Iya passion kalian tuh Kayak olahraga misalnya Terus juga Self reward itu juga Yang lagi gue terapin gitu Lo nerapin gak sih Self reward kayak gimana ya? Kayak misalnya gue harus Nyelesaikan bab satu Gue bertekad sama diri gue Nanti kalau gue udah ngerjain bab satu Gue akan Beli bank bank Misalnya Oh Jadi itu gue kayak Bersemangat gitu loh Untuk ngerjainnya gitu Oke kita lanjut ke pertanyaannya kedua Apa tuh? Gimana caranya supaya menenangin Orang yang lagi cerita Tentang kesulitannya Skripsi mereka Cara menenangin Mbak Mungkin bahasa lebih enaknya adalah Kita mencoba untuk empatik Apa yang sudah Oh ya tadi Maksudnya gue udah gue coba Paprakan dia Tunjukkan bahwa Kita empati Empati sama dia Empati jalan matan bahwa Maksudnya kita jangan juga Ikut larut dengan apa yang Dia rasakan Tapi kita mencoba Memahami mereka Dengan Cara bahwa Gue misalnya gini Gue sama lo nih Misalnya lo cerit sama gue Gue mencoba untuk menjelaskan Gue cita Gue disini Apapun yang lo ceritakan Gue disini temen lo Gue akan coba Dengan apapun yang bisa gue bantu Betul Tapi kalau ngomong-ngomong Masalah tenangin Apa tuh Sebenernya kita itu Mahasiswa Semester akhir ini tuh Udah hebat banget Tau udah bisa sampe sini Maksudnya Kayak kita tuh Dari semester 1 sampai 7 Pasti berat juga dong Oh ya bener Nah kayak Kepikirannya gitu aja Maksudnya kita udah melewati Semester 1 sampai 7 Dan sekarang kita udah bisa Ada disini Dan kita masih hidup gitu Parah sih Itu sih yang harus Lebih banyak bersyukur sih Ini lebih agamis ya Dan pastinya Yakin dan percaya Sama diri sendiri Kalau skripsi aja Pasti kita bisa ngelewatin Skripsi aja Pasti kita bisa lewatin Masalnya Pasti banyak kerintangan lah Dari semester 1 sampai semester 7 Iya gak sih Selama 3 tahun kurang lebih Itu pasti banyak kerintangannya Dan kita bisa ngelewatin Itu semua sampe sekarang Nah itu tadi Gimana cara nenanginnya Nah sekarang pertanyaan yang ketiga Fai Oke apa tuh Gimana caranya Nanggepin temen yang galau Di instastory Tentang skripsinya Karena sebenarnya gue tuh mau care Tapi dikiranya kita cuma jadiin dia Pembanding aja Oh pembanding maksudnya Oke Pertama Gue gak tau ya Tapi emang somehow ya Untuk skripsi ini Gue juga pengalaman sih Maksudnya kadang kita mencoba Untuk membandingkan progres kita Ke orang lain Kita mencoba Membandingkan kondisi Apalagi kalau udah masalah Jurusan yang misalnya genetik Jurusan gue Misalnya ditelannya lebih panjang Sedangkan jurusan lain Misalnya lebih Lebih sedikit Lebih gak panjang Atau enggak misalnya Kalau di jurusan gue Sidangnya Lebih cepat Kalau di jurusan lain Sidangnya lebih lama Blah 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 gitu Sama kita Suka tuh Membandingkan diri kita Ke orang lain gitu Tapi Again kita harus selesai juga Dengan cara kita Membandingkan itu Apakah itu konstruktif ya Konstruktif membangun gitu loh Membangun Ketika kita membandingkan orang lain Itu malah Malah membuat kerajaan Jadi terpacu Nah itu bagus Tapi kalau misalnya Kita udah membandingkan orang lain Kita ke orang lain Tapi kita justru malah down Menurut gue It's okay to not compare We gitu Compare each other lah Bahasanya Kita tetap fokus Dengan progress kita Fokus sama diri kita Tapi tetap tidak Tidak membandingkan Progress kita Ke orang lain juga Kita gimana Rasponya Yang pasti Hilangin dulu aja nih Mesti hilangin rasa-rasa Wah takutnya nanti gue di Kok ini Belain compare Ini lagi Comparein gue sama dia Atau hilang Takutnya gue sopet dulu Lagi atau gimana Hilangin aja dulu Pasti adalah kita harus mencoba Untuk tulus aja Karena menurut gue Apapun bentuknya Kalau kita tulus Kutulus ya Pasti akan sampai pesannya Tulus ya Pengennya itu bukan sih Oke Benk itu bener Jadi kita tuh harus tulus Kalau memberikan apapun Sekarang pertanyaan yang kemarin Oke Gimana caranya Biar kita bisa wisuda Bulan Agustus Tapi gak pakai mikir keras Jadi kayak ketawa-tawa aja gitu Terus langsung wisuda Gimana tuh Fain Gimana kita pengen wisuda Tapi gak usah mikir keras gitu ya Menarik sih itu pertanyaannya Karena gue juga pengen Gue juga dong Kalau kayak gitu Gampang sih Caranya ketika-ketika Sepasih dukun Cuma kalau gue sih Cik Kalau emang pengen gue Pengen ngasih respon Dengan Dengan bahasa yang lucu Bahasanya itu ya Gue sih Lebih Apa ya Mencoba untuk Buka melurus Kayak mungkin ngasih respon Karena menurut gue Apapun itu Usaha gak pernah mengenatnya hasil Kalau kadang sih gitu Kita harus nama itu Bahwa Kalau kita menikmati prosesnya Kita berusaha keras Oke itu dia tadi Jawaban dari pertanyaan keempat Lu siap gak Fain Ini soalnya pertanyaan terakhir nih Siap-siap Ini udah Gue juga udah pusing sih Pertanyaan terakhir nih Yang kelima Oke Gimana caranya Kita tuh ngerjain skripsi Untuk orang yang multitasking gitu Fai Jadi mereka tuh cenderung kualahan untuk mengerjak Menurut gue menarik ya Maksud gue menarik ketika dia tau bahwa Dia multitasking Dia tau kalau multitasking Iya itu menarik banget Karena menurut gue gak semua orang bisa tau Tentang kondisi itu Maksudnya Either mereka multitasking atau enggak Ketika dia udah sadar bahwa Udah sadar Dan udah tau bahwa dia tidak multitasking Menurut gue itu menarik banget Berarti dia Menurut gue ya Akan jauh lebih mudah Untuk bisa mengatur diri Misalnya mengatur prioritasnya yang mana Terus dia tau bahwa Dia tidak bisa mengerjakan Banyak hal dalam satu waktu Yang sama Dia akan mencoba Untuk meregulasi diri Untuk bisa Apa sih Stepping further ya Maksudnya bisa Melangkah lebih jauh Dibandingkan teman-teman Yang belum bisa mendetaksi diri mereka Apakah mereka memulis Atau enggak Mereka bisa lebih mudah Untuk merugasnya memprioritaskan Mana yang terlebih dahulu Terlebih dahulu Selesai dulu Mana yang belum Dan menurut gue Malah juga ketika fokus Lebih bisa Cepat aja Mengerjakan suatu Cepat dan berkualitas Mungkin ya Mungkin kayak buat timeline gitu Kok ya Bener Buat timeline Timeline diri Diri sendiri Khususnya untuk skripsi Misalnya Mungkin kalau misalnya Lelahan ya Menurut gue Kita jangan terlalu Mikirin Aduh gimana nih yang ngerjain ini Jadi itu terlalu Menurut gue itu Semua hanya ada Dalam pikiran kita Mantep gak sih Kata-kata gue Nah, nolok ya Kita tuh terlalu panik duluan Dan takut duluan gitu Di awal sebelum kita Melakukannya Mengerjakannya Somehow itu terjadi Iya, betul Mungkin itu kali ya Sarannya Maksudnya jangan terlalu Kita takut duluan Atau kepikiran duluan Atau memikirkan hal-hal yang jelek-jelek duluan Karena itu semua belum kita kerjain Overthinking lah Bahasanya Iya, betul Oke, guys Kita akhiri sih Boleh sih Oke, ada yang mau disampaikan lagi gak, Fai? Gue sih udah cukup ya Karena tadi udah banyak bahasa juga Oke Banyak bahasa juga ya Betul loh Mungkin hal-hal yang tadi Fai sampaikan Juga bisa diterapkan Untuk case-case lain ya Maksudnya gak ada Cuma skripsi doang Karena stress itu bisa berasal Dari mana aja Gitu Tekanan-tekanan atau masalah Maksudnya bervariasi Gak hanya skripsi aja Betul gak? Namanya juga hidup gak sih? Anyway Oke Gue mau gak tau sih Dapatnya mungkin ada beberapa teman Kayak Kalau kita lihat video ini Kayaknya mungkin kayak Oh iya Atau gimana Soalnya kita tadi udah bilang juga di awal Kita tuh orang awam But iya Hanya berdasarkan pengalaman aja Kalau misalnya ada yang baik Silahkan ambil Tapi yang buruk dibuang Kalau aku memang mau ngasih kritik Saran Bisa komen di bawah Dengan cara yang baik juga Kalau misalnya kalian suka sama videonya Kalian juga bisa klik Dan subscribe Klik like Dan subscribe Subscribe channel Citra Malia Dan juga Ahmad Rokali Gue gak punya channel sih Cui Tapi gue kasih Kalian bakal Kalian bakal tertarik banget Sama video-videonya apa ya Gue yakin ada 100% Kita bisa ketemu lagi Untuk bahas Isu-isu yang lainnya Ya itu Secara Konstruktif dan secara Tajam Setajam Golok Thank you so much for watching Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax